Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abang poh nyari-anyi kedatangan tamu yang spesial tapi kagak pakai telur karena kalau pakai telur Amis ya ini seorang budayawan juga lah seniman seniman panggung ya kalau dia udah bawain acara dipanggung nanti ada tunjukin apel ambil siapa sih dia pernah manggung nah sebelum anda tunjukin ambil siapa ini pernah manggung yuk kita tanya-tanya apa sih apa sih apa sih ya nyok tonton sampai habis jangan kemana-mana kita ngobrol sama abang holil jalil abdel-jalil abdel-jalil itu ya itu channel nama channel ya kita ngobrol aja langsung ngobrol sama Bang Jalil nah di Balai Bang Jih lain lagi nih bang poh tamu duduk disitu tuh kudu-kudu mau dari tadi dia nolak-nolak tapi memang udah waktunya duduk-duduk aja mampu antes banget yang memutar-mutar coba pake pegangan ayamnya emang kata biasa ini namang jalil sehat Alhamdulillah alhamdulillah bangunir ya kalau enggak sehat enggak nyampe sini dari pondok Kinang ke Pamulang berapa kali rem 16-18 ngerem gue minta nya tadi waktu dia kesini nih aku ga pake rem biar agak kecepatan orang lain semalam gua agak bisa tidur nungguin dia iya nggak tahu gua tak bukan apa kalau gua merem takut gua ngimpi serem hampir bukan sembarang gambir makan bakwan pakai ikan teri caka bibir bukan sembarang bibir banyak perawan yang pada ngantri nimpukin ya ya begitu bang awal 2007 tuh jadi MC kampung ya seperti itu sampai sekarang nggak kaya-kaya bang saya kalau jadi MC iya dari 2007 ke 2020 kan udah 13 tahun bang tapi bang abang punya urunian kayaknya katunnya pormulah biar kaya kayak gimana gimana bang kalau kata orang kaya orang tua saya mah kalau mau jadi orang kaya gampang mau jadi orang kaya gampang modalnya cuma Rp15.000 ujung nah rumah saya kan dekat sama Elbak Bulus iya naik mobil Rp5.000 cuman ke Elbak Bulus sisa ada Rp10.000 nah Rp10.000 lagi kita pakai naik mobil lagi kita ke Ragunan itu kan tinggal Rp5.000 Rp5.000 kita beli tiket di Ragunan Rp5.000 terus kita masuk ke Ragunan pilih dah mau kaya apa jadi bisa pusing gue mau kaya wakau boleh maksudnya main banget gitu maksudnya bukan kayak punya banyak 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 duit bukan emang kayaknya mau kaya main mau kaya lutung mau kaya apa bisa ya namanya kalau gue kaya bang 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 kalau jadi kita emang nggak dari dulu sampai sekarang tuh nggak hidupnya begini-begini aja emang kita kalau dari Allah seperti itu yaudah kita kekori Alhamdulillah nah buktinya Bang Jaril sekarang anaknya udah kuliah Alhamdulillah semester tiga ya udah semester tiga semester tiga semester empat berarti sekarang masing-masing iya enggak semester empat luar biasa walaupun cuma dapat kita sekiranya kadang dapat bayarannya cuma dari kardus doang buat uang dalamnya kita ngemsi kita terima enak syukurin Alhamdulillah Alhamdulillah kita besok mungkin ada lagi orang yang ngajakin ngemsi lagi dari dari situ kita berpikir Wah duit segini bisa enggak nih buat bayang anak bini beras beli beras berarti beli lauk pahuk dan sebagainya cukup enggak kalau kita pikir secara dalam itu enggak bakalan cukup sampai dimana sih uang 100.000 buat sebulan enggak mungkin kan 100.000 sebulan dengan sekarang tapi kita bersyukur mudah-mudahan besok ada lagi ada lagi ada lagi Alhamdulillah Aylin nyampung terus iya sampai anak bisa kuliah begitu ya itu Bang ya saya kan banyak belajar sama Bang Jalil apalagi ciri khas betawinya nih kental banget nih kalau dia lagi jadi MC ya Bang kok pusat dah ayam aja ngeliat beras aturan dia patok dia kagak patok dia nengok ke Bang Olil ya begitu dia nengok ke bawah lagi itu ditendang orang tuh beras hahaha hahaha ya itu jadi MC ya ini suka dukanya pernah kita ingin sih cuma dibayar dari uang dalam uang dalamnya juga cuman 10.000 MC dari siang sampai malam uangnya uang dalamnya enggak dapat se-sawerannya pun kagak ada karena cuaca hujan orang pada malesnya uangnya uang jadinya atas kita emang artis pas-pasan namanya atas pangkampung tapi kita syukur ya Allah cuma dapat Rp30.000 dari saweran doang uang dalamnya kagak dapet nggak sampai di mana ongkos belginya juga mau ngerokok udah kejar kalau kita pikir seperti itu tapi ya kita jalanin terus jalanin jalanin terus karena hobi mungkin ya hobi di budaya Bang tarik suara seperti itu kadang juga disuruh nganti nih kita datangin eh lagi nganti ini kita nih kita datangin penyanyi yang bagus lagunya enak banyak yang nyawet apakah penyanyinya cantik gitu cuman ada lagu Bang yang bikin nosok atis saya bang itu kalau dinyanyi namatis yang nyanyi eh yang nyawet banyak banget yang joget banyak tertib lagi jogetnya sawerannya obat banyak tapi saya merasa tersinggung Bang lagunya masih ada kecinta tapi pasti gilirannya reknya doang Bang itu yang mencuk rasa antara getarkan bibir belum digetarin Bang udah sebab begini apalagi dia getarin mengengsir bibir saya itu itu dia makanya gara-gara bibir jadi terkenal lagi jadi begitu Bang jadi sama ikan gambir bukan sembarang gambir bawa perahu ke dalam lipatan kakak bibir bukan sembarang bibir siapa tahu dapat perawan nah lu biar sohor biar tekor asal ke sohor ke sohor satu kedua ya kayak tadi nyeker itu nyeker patok-nyeker patok besoknya itu lagi nah sekarang kan agak berat kalau mau kayak gitu nih apalagi kita mau ke sohor dasar corona besok belum tentu iya ada lagi nggak bang selain itu selain itu tuh mungkin kalau dulu eh sebelum waktu masih bujang anak saya pernah tempat ini juga ke luar daerah katanya gitu ya ngancong lah ngancong yaitu filsaf bukan orang filsaf bukan jadi ya emang semacam Hai adorongan dari orang tua tuh kalau kita ada di kampung orang di luar kota gitu kita merantau itu ada filsaf dari orang tua saya ke saya seperti ini gimana kita bumi dipijak disitu langit di jingung mudah-mudahan kalau kita menghargai orang situ orang itu pun akan mahal kota kesor istilahnya begini Hai biar kita keluar habis-habisan yang penting kita tetap berjaya enggak tanpa eh eh itu merugikan orang lain etapa hitung-hitungan untuk orang kita berbuat gua baik kepada orang lain biarin gua habis-habisan yang penting nama baik gua tetap utuh omong sudah sore itu nama baik nama baik karena mau bukan mau tambah nih gua nih orang kayak bukan keseorang tuh nama baik biar gua habis-habisan yang penting nama baik gua tetap terjaga gitu bukannya lantaran biar tekor rasa kesor yang penting kayak orang di panggung nyawet gitu nih gua kesohor nih nyawet ya gua tekor habis-habisan itu mah kebelangsak namanya iya itu namanya kebelangsak biar tekor rasa kesohornya emang betul tekor rasa kesohor warna kesohor tapi kebelanggak ujung-ujungnya seorang kesohor yang lain iya tapi ujung-ujungnya kebelangsak kalau kita biar tekor rasa kesohor kita rela ngebantu di silang ada gempa bumi dimana ini sebagai warga Betawi punya subscribe like dan subscribe komen juga boleh lah kalau komennya gatif enggak apa-apa namanya menjadi penyemangat buat kita jangan lupa juga subscribe April Jalil Holil di YouTube walaupun baru video tapi yang nonton lima tapi aneh yakin Bang besok dia ngebut setelah dia datang sini amin ngebut bang semangat Oke kita tutup bang Jalilah wassalamualaikum ya ya kita terus ngopi dulu pas ngopi-ngopi langsung kita tutup dulu kita ngopi abang pok itu aja ketemuan ayah reuni ayah sama Bang Jalil ya bang None burung irian burung cendrawasi cukup sekian dan terima kasih Masya Allah gua agak pikiran itu tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh haltang? ya yang ya 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 ya